Hari ini pansel Kompolnas yang sudah diberikan ke presnya oleh Menko Polhukam pada tanggal 21 Juni melakukan rapat perdana dan dari rapat perdana tadi kami hari ini menyampaikan tahapan-tahapan seleksi calon anggota pansel Kompolnas yang akan dibuka besok pagi, nanti akan disampaikan secara rinci. Oleh karenanya hari ini kami melakukan satu pers-release untuk bukti keterbukaan kami untuk melakukan proses seleksi panitia seleksi Kompolnas dengan transparan ya, transparan akutabilitas dan bertanggung jawab. Oleh karena itu untuk menyampaikan pertama tentang apa yang kami rapatkan hari ini akan disampaikan oleh Ketua Pansel Kompolnas, Prof. Sulistio, Prof. Kiki. Silahkan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang minta didampingi oleh senior-senior yang lain ini Bapak ini bukan kakek-kakek ini Irjen Karol Tewu Nggak perlu saya perkenalkan gitu Terus ini yang belum kakek-kakek ini Irwasum Polri Dr. Ahmad Doviri Irwasum Polri Lalu ini ada perusuh dari Komnas HAM Satu lagi Sebelahnya itu mantan perusuh Ketua Kompolnas Mantan Ketua Pornas Kompolnas itu artinya rongsokan Komnas HAM Kompolnas-kompolnas Irjen Pol Pekto-Suprapto Lalu Saya kira nggak perlu perkenalkan sebelahnya Di wartawan senior Alvito Deanova Nah Jadi Kami memulai dengan menyusun tahapannya Karena kita dibatasi oleh waktu Kompolnas yang sekarang itu selesai Bertugas 11 Agustus Tahun ini Artinya Harus Selesai Sebelum 11 Agustus Yang kedua Kami pengen menjaring partisipasi Publik yang seluas-luasnya Kita Rinci Aturan-aturan main yang ada Dari undang-undangnya Sampai peraturan yang pernah Diberlakukan dalam proses Pemilihan Dalam proses seleksi Nah Saya akan sampaikan Tahap-tahapannya aja Dari mulai Besok 27 Juni Itu sudah Mulai Pendaftaran Online Silahkan buka Siapa saja Yang memenuhi syarat-syarat Dan ketentuan Di dalam Aturan yang Kami sosialisasikan Ke ruang publik Silahkan Mendaftar Lalu Setelah itu Ada tahap seleksi Berkas Administrasi Jadi Apakah Ijasahnya Tidak palsu Atau KTP-nya Benar Dan seterusnya Lalu setelah itu Ada Ada Tahap pelaksanaan Tes Tertulis Ada tes tertulis Dan pembuatan makalah Pembuatan makalah Lalu ada tahap tes Kesehatan Kejiwaan Ini bukan Bukan Ini Psikotest ya Standar Saja Lalu Tes Jasmani Kesehatan Jasmani Kemudian Ada Tahap Tes Assessment Assessment Tes Dan potensi Akademik Berikutnya Ada tes Wawancara Ada tes Wawancara Lalu Ada Pengumuman Hasil Akhir Lalu Penyerahan 12 Nama Calon Anggota Komponas Calon ini Nanti Presiden Akan Menetapkan 6 Orang Yang Setelah Kita Menyerahkan 12 Nama itu Jadi prosesnya Cukup panjang Tapi kami Perpendek Harus kerja Keras Dan Kerja keras Itu akan Fruitful Akan berbuah Jika Sebanyak Mungkin Warga Masyarakat Yang Berminat Untuk Memperbaiki Kepolisian Indonesia Berminat Untuk Memperbaiki Masa Depan Republik Ini Berbondong-bondong Mendaftar Kami Sangat Menyarankan Jangan Hanya Protes-protes Di Sosmet Celometan Ini ada Peluang Untuk Membantu Memperbaiki Bangsa Ini Melalui Kegutahan Di Komponas Saya Kira Sementara Saya Cukup Di sini Nanti kita Kalau ada Pertanyaan-pertanyaan Lalu Silahkan Ibu Yenti Garnaseh Mungkin wajahnya Sangat familiar Ahli Hukum Korupsi Gitu ya Jadi Ibu yang Ahli korupsi Ini Eh Anti korupsi Maksudnya Ahli korupsi Ini Di Pansel Manitia Seleksi Ini Bertindak Selaku Sekretaris Saya Tidak tahu Tiba-tiba Dipilih Jadi ketua Pansel Tapi saya Memberanikan Diri Karena ada Pak Bekto Ini General Bintang 2 Bintang 3 Masih aktif Pak Doviri Ini General Bintang Bintang 3 Tidak jadi Bintang 2 Jadi Silahkan Kalau ada pertanyaan Mungkin Ibu Yenti Mau Menambahkan Silahkan Bu Terima kasih Setelah Yang disampaikan Tahapan tadi Oleh ketua Pansel Maka Kami tambahkan Bahwa selama Tahapan seleksi Seleksi berlangsung Maka publik Dapat memberikan Masukan Dalam bentuk Surat Ataupun E-mail Yang dikirimkan Kepada Panitia seleksi Panitia seleksi Akan menerima Dan mempertimbangkannya Setiap Tahunggapan yang Masuk Selain Nanti kami Akan Ada tahapan Inline Paralel Juga Kita minta Tracking Tracking Kepada Lembaga-lembaga Yang bisa Meneliti Para Calon Misalnya Nanti kita Ke KPK Ke Kejaksaan Ke Kepolisian Juga Kemudian BNPT Kemudian Ke PPATK Itu Dan Dan lain-lain Itu akan kita Lakukan Tracking Seperti biasa Selain Memang Masukan Melalui Online Kemudian Sedikit Saya Sampaikan Berkaitan Dengan Persyaratan Persyaratan Ini adalah Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 28 Perpres Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Kompolnas Jadi Persyaratan Ini bukan Yang dibikin Oleh Pansel Tetapi Adalah Ketentuan Berdasarkan Pasal 28 Yaitu Satu Seperti Biasanya Satu Warga Negara Indonesia Nanti Ditunjukkan Dengan KTP Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Umur Paling Rendah 40 Dan Paling Tinggi 65 Tahun Pada Saat Mendaftar Memiliki Integritas Kepribadian Tidak Tercelah Memahami Tugas Fungsi Dan Peranan Kepolisian Dan Mempunyai Visi Tentang Reformasi Kepolisian Enam Sehat Jasmani Dan Rohani Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Pidana Karena Melakukan Tindak Pidana Melaporkan Harta Kekayaan LHKPN Bagi Pejabat Negara Dan Membuat Surat Pernyataan Bersedia Melaporkan LHKPN Apabila Terpilih Menjadi Anggota Kompolnas Tidak Menjadi Anggota Partai Politik Dan Afiliasinya Berizah Minimal Sarjana Hukum S1 Atau S1 Atau Yang setara Dengan Perguruan Tinggi Negeri Dan Swasta Yang Program Studinya Terakreditasi Atau Lulusan Perguruan Tinggi Negeri Dari Luar Negeri Yang Ijasanya Telah Mendapatkan Penetapan Penyetaraan Dari Panitia Ijasa Luar Negeri Di Kementerian Mendikut Tristek 11 Memiliki Pengalaman Sekurang-kurangnya 15 tahun Dalam Bidang Hukum Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Bersedia Tidak Menjalankan Profesinya Sebagai Advokat Selama Menjadi Anggota Kompolnas Ini Bagi Advokat Khusus Bagi Calon Anggota Kompolnas Yang Berasal Dari Unsur Pakar Kepolisian Harus Memenuhi Persyaratan Sarjana Yang Berpengalaman Kerja Paling Kurang 15 Tahun Pada Lembaga Kepolisian Penegakan Hukum Atau Akademisi Di Bidang Ilmu Kepolisian Atau Hukum Dan Yang Terakhir Ada Khusus Bagi Calon Anggota Kompolnas Yang Berasal Dari Tokoh Masyarakat Harus Memenuhi Persyaratan Berpengalaman Sebagai Pengurus Aktif Organisasi Kemasyarakat Yang Bertarap Nasional Sepaling Kurang 5 Tahun Ini Semua Nanti Persyaratan Ini Akan Disertai Dengan Kewajiban Kewajiban Memberikan Bukti Bukti Secara Bukti Administrasi Misalnya Ada KTP SKCK Dan Sebagainya Dan Nanti Bisa Dibaca Persyaratannya Ini Silahkan Dikirimkan Kepada Berkas Administrasi Pelamat Yang Proses Pengirimannya Melalui Surat Elektronik Atau Email Ke Alamat Pansel At Kompolnas .co.id Merupakan Berkas Asli Yang Discan Dengan Format PDF Kecuali Fotokopi KTP NPWP Dan Format GPG Pengumuman Resmi Kandidat Yang Terpilih Akan Disampaikan Melalui Email Dari Masing Peserta Dan Kanal Resmi Kompolnas Di Website www.kompolnas .co.id Serta Kompolnas Di Kompolnas RI Seluruh Keputusan Panitia Seleksi Tidak Bisa Diganggu Gugat Atas Nama Panitia Seleksi Ketua Pansel Dan Wakil Ketua Sekretaris Dan Anggota Ditanda Tangani Demikian Kalau ada Pertanyaan Saya Persilahkan Kepada Media Silahkan Kepada Bapak Ketua Atau Anggota Kompolnas Anggota Pansel Kompolnas Yang Lain Demikian Terima kasih Doktor Yandi Pak Wakka Wakil Ketua Cukup Pak Carlo Cukup Sekarang Saya Undang Pertanyaan Ada pertanyaan Oh iya Satu lagi Caratan Dari Alfito Bahwa Meskipun Batas Akhir Kompolnas Yang Sekarang Itu 11 Agustus Kami Pansel Tidak Dibatasi Oleh Batas Waktu Harus Selesai Kapan Jadi Selesainya Kalau Besok Pagi Selesai Ya Kita Selesai Kalau Desember Belum Selesai Ya Kami Kerja Terus Tapi Tidak Ada Batas Waktu Kami Ingin Yang Terjadi Yang Terbaik Yang Bisa Kita Dapat Yang Terbaik Karena Akan Bekerja Selama 5 Tahun Cukup Lama Silahkan Kawan Kawan Assalamualaikum Walaikum Walaikum Ilham Pak Wartawan Dari Jawapos Izin Bertanya Selama Ini Kompolnas Selalu Terlihat Dan memiliki Fungsi Untuk Melakukan Pengawasan Nah Problem Utamanya Adalah Terkait Integritas Tadi Ibu Iint Sempat Menyebut Ada Proses Seleksi Tracking Dan semacamnya Mohon Dijelaskan Bagaimana Caranya Pansel Ini Bisa Memastikan Bahwa Setiap Orang Yang Mengikuti Seleksi Benar-benar Berintegritas Itu yang pertama Yang kedua Bagaimana Caranya Ataupun Mekanisme Bila Kemudian Setelah Di tracking Itu Diketahui Ada Transaksi Mencurigakan Atau Hal-Hal Yang Janggal Dalam Proses Laporan Keuangannya Dan Apakah Ada Satu Mekanisme Yang Bisa Memastikan Bahwa Orang Yang Terindikasi Ataupun Memiliki Problem Dalam Proses Transaksi Itu Bisa Dipastikan Tidak Lolos Dan Lembaga Lembaga Yang Memang Berwenang Seperti BIN KPK Dan Semua Lembaga Termasuk Kepolisian Yang Kedua Kalau Lolos Juga Kan Banyak Surveillance Pengawasan Dari Masyarakat Input Dari Masyarakat Kita Tunggu Yang Ketiga Kalau Kecolongan Dalam Pengertian Masuk Ada Yang Seperti Itu Kami Ambil Mekanisme Hukum Silahkan Di Proses Hukum Kalau Harus Ditolak Pengadilan Itu Kita Serahkan Ke Pihak Kepolisian Itu Tapi Saya Tegaskan Kami Semua Sudah Sepakat Disini Integritas Pertama Yang Harus Dijaga Integritas Kami Pansalnya Dan Itu Dibuktikan Dengan Tadi Kami Menandatangani Pakta Integritas Tidak Boleh KKN Tidak Boleh Membocorkan Rahasia Tidak Meskipun Tidak Seketat Seperti Di KPK Yang Tidak Boleh Ketemu Orang Ya Boleh lah Kami Masih Warga Normal Tapi Kalau Melanggar Integritas Itu Kami Akan Ambil Sanksi Dan Saya Sebagai Ketua Pansal Saya Akan Ambil Sanksi Yang Akan Keras Dan Itu Tidak Hanya Termasuk Pada Anggota Anggota Pansal Bahkan Staff Di Disini pun Semua Juga Terkena Apa Integritas Jadi Nggak usah Takut Saya Kira Track record Kami Menjamin Itulah Orang Kalau Tahu Pak Bekto Apa Alfito Apalagi Doktor Doviri Ini Kan Integritasnya Beliau Sekarang Irwasu Integritasnya Tidak Diragukan Lagi Dan Kami Semua Saya Jamin Soal Integritas Itu Kita Nggak Bisa Membersihkan Lantai Dengan Sapu Yang Kotor Nah Kami Sekarang Sedang Mencari Sapu Yang Bersih Itu Kalau Ada Rekan Rekan Wartawan Yang Berminat Silahkan Boleh Daftar Silahkan Masuk Dengan Caratan Nanti Uji Publiknya Terbuka Jadi Publik Menilai Oh Alfito Memang Pantas Kalau Dia Berminat Daftar Dia Udah Ketuaan Nah Teman-teman Yang masih muda Umur 40 41 Sudah Peran Daftar Silahkan Daftar Kita Uji Publik Apakah Anda Memang Pantas Ada Disitu Jelas Oke Sampai Terima kasih.